Halo guys, welcome back with the Kids Gaming Edition channel Alright guys, di video kali ini gue mau ngasih liat ke kalian gameplay archer ya guys ya Dengan skill-skill archer based on PvE ya Atau yang biasa digunakan di dungeon Sepengetahuan gue selama gue main sampai sekarang Ya guys ya, cuman kalau untuk statusnya kira-kira yang mana yang bagus ya gue kurang tau nih Karena bahasanya masih bahasa dewa Dan gue mau nyobain juga dungeon yang sekiranya bisa dapetin crafting item gitu guys Cuman ini kayaknya bakal susah banget Jadi semampunya aja ya Biar kalian tau juga kira-kira dungeon zodiacnya itu sekeras apa sih di game L.O.T Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe to this game Indonesia Dan nyanyakan notifikasi lonceng ya guys Agar kalian tau video-video yang udah upload di channel ini Nah, karena kalian banyak yang bertanya bang Nggak tau apa ya Kalau dibartikan Laplace Mobile Sampai sini ada Shane ya Nah, nanti sekiranya gue bakal dibantu nih sama Shane Priest juga Jadi kita akan lihat aja nanti gameplaynya Abis gue nge-review tentang si Job Ranger-nya Nah, disini itu guys Di skill Nah, ini di skill itu Dia ini ada Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Ada enam skill guys Tapi yang bisa dipakai Di slot itu cuma empat doang Dari sini ya Dari sini itu cuma bisa empat doang Dan untuk Ranger Gue sih sagis ke kalian itu membawa dua skill ini Yaitu pertama, skill ini itu wajib dibawa banget Kalau mau main PvE Kenapa? Karena skill yang satu ini itu kayak arrow shower gitu Tuh, ini AOI-nya gede banget Jadi wajib banget dibawa Yang ini juga kayak Ngeluarin panah banyak gitu guys ya Lima panah gitu atau enam panah Ini buat AOI juga Buat skill PvE ini wajib banget dibawa Nah, kalau yang ini tuh semacam buff-nya gitu guys Dan kalau gue pakai skill ini Bisa ngurangin cooldown gue Jadi gue bawa skill yang satu ini Nah, kalau yang ini adalah skill single target Cuma damage-nya ya lumayan sakit lah guys ya Dan kalau skill yang satu ini digunain Buat ngestun musuh gitu Jadi ini biasanya digunain buat EVP sih ya Lebih tepatnya Karena ini ngestun Dan yang ini kalau nggak salah sih AOI juga tapi lurus gitu Nah, untuk skill yang ini Lalu, disini juga ada skill-skill dari pet kita nih guys Nih ya, ini petnya Itu punya skill-skill juga Yang bisa kita gunakan Lalu ini adalah tambahan skill dari senjata kita Kalau kalian dapat batu gem gitu Terus, disini dia ada tambahan skill ekstra Atau kayak skill ultimate gitu guys Dan disini ada dua pilihannya Itu bebas deh kalian mau pilih yang mana Nah, kalau gue ngambil skill yang satu ini Nih, gue ngambil skill yang satu ini Nah, skill yang satu ini Itu dia kayak nge-casting gitu guys Kayak nembak bruntun gitu Ya, jadi gue ngambil skill yang ini untuk PvE-nya Dan disini macam-macam guys Ya, tuh Gue nggak tau disini mungkin ada yang nambahin critical Damage percent Atau kayak gimana Disini tuh Banyak banget deh yang bisa kalian tingkatkan ya Termasuk ada gem-gemnya juga nih Di dalam situ Ya, disini ada sampai 5 tingkatan Cuman gue baru kebukanya di tingkat 2 doang Ya Tenang aja Di game ini tuh bisa di-reset Jadi ini tuh bisa buat reset gitu Kalau kalian lihat Disini itu Bisa dipakai buat nge-reset Nah, dia bakal balik lagi poinnya guys Tenang aja Begitu juga nih Dengan skill disini juga bisa di-reset Nah, kayak gitu Ya, bisa di-reset guys Tenang aja Jadi Sini nih guys Nah, ini dia guys Ini sebenernya Bagus juga guys Bisa meningkatin Atribut-atribut kita Atau status kita Cuma Dia itu pake yang ini guys Nih, batu yang ini Karena kalian tau Batu yang ini adalah Batu yang digunakan Buat nyari material crafting juga Hati-hati guys ya Ini gak bisa di-reset ya Gak bisa dibalikin lagi batunya Jadi kalau kalian udah pake Nah, statusnya itu Nempel ke kalian Jadi kalian harus hati-hati Dalam menggunakan Batu yang seperti ini Nah, kalau yang nanya-nanya Tentang enhance Bang, ini enhance-nya itu Kayala place Enggak Bisa pecah Enggak Disini tuh Sepengetahuan gue Enggak guys Karena kita cuma butuh Batu-batu yang seperti ini aja Dia lebih mirip ke Lumia Saga Jadi gak bakal ada pecah Yang penting kalian Batunya cukup aja gitu Buat si enhance Gitu Nah, disini juga ada Kayak tingkat 4 Tingkat 1 Nah, ini gue gak tau ya Nambahin apa ini Status kayaknya ya Nah, ini yang tadi gue bilang Itu tambahan Batu dari si skill-nya lagi guys Dari si batu yang bisa ditaruh di senjata kalian Nah, disini gue dapetnya batu heal Gue gak tau dapat batu ini dari mana Yang gila sini Kayak skill tambahan gitu Dan mungkin bisa dibeli di market ya Mungkin, gak tau juga nih Nah, satu lagi tuh Kayak ada bintang-bintang gini nih guys Ini fungsinya itu bisa nambahin tuh Kalian bisa lihat sendiri Bisa nambahin si statusnya lagi Kalau misalkan si bintangnya ditambahin Nah, ini coba kita naikin bintangnya Dan naikin BR juga Gitu Jadi, ya lumayan lah ya guys ya Buat nambah-nambahin BR Walaupun receh ya naiknya Gitu ya Jadi disini cukup banyak juga ya fiturnya Oke guys Ini gue mau coba Dungeon Zodiac Ini Aduh, gue gak arti sih Di Dungeon Zodiac ini tuh kekuatannya seperti apa Karena ini baru keunlock di level 50 guys ya Jadi langsung aja nih guys Ini gue dibantu 2 orang Chinese Tentunya Karena ini server Chinese Dan ini BR Iya sih gue gak tau Yang jelas kayaknya sih udah GG banget sih Ini caranya mereka ya Jadi kita lihat aja Apakah gue bisa melewati Dan ini nih guys Yang penting gue nginder-nginder aja deh ya Gue nginder-nginder aja nih guys Kita support sedikit Oke santuy Biar mereka aja Yang ngekil-ngekilin Gue dari belakang aja guys Santuy Tolong Ini mereka baik banget sih Gila Kalau disaver Luar ya sumpah Dari gue main game Lapras Mobile Taiwan Itu orangnya baik-baik banget guys Yang level-level tinggi ya Mau ngebantu yang level-level kecil kayak gue gini Baik-baik banget Oke santuy Wih gila damage-nya udah gak karuan ya Itu bahkan yang pressure damage-nya di atas hiternya tuh guys ya Karena gue gak tau itu tuh Dia itu Apa ini ya Udah setingkat apa itu dia tuh Kalau di Lapras kan yang kayak gini masih king ya Kalau kayak gini udah sane ya Cuman gue gak tau Aduh gue kesetun Oke santuy Ini lawan boss ini guys kayaknya guys Oh enggak Itu cuma ngebuka gerbang guys Santuy Tolong kiri-kiri saya ya Cece-cece Oke Karena jarang guys ya Ini gak tau sih Ini fun fact aja mungkin ya Kata teman gue Kalau di Gamers-gamers kayak di China Di Hong Kong Itu tuh mereka Kalau main game MMWPG kayak gini Kalau yang namanya caro cewek Itu yang main pasti cewek gitu Gak mungkin namanya cowok Karena kalau ketahuan main cowok, katanya dibully, biasanya seperti itu. Ya, jadi ini gue dibantu. Cici, cici, ya, mantap. Ini langsung aja nih, guys. Putaran gaksin gitu kan, cantuy. Oke. Cukup sekali aja agronya, nanti gue mati. Ini dungeon zodiak di yang dungeon pertama nih. Ini aja langsung kebukanya tuh level 50. Udah di carry sama 2 level 72 aja. Itu masih keras banget, guys. Gue gak kebayang sih, 1x burung 69 ribu. Gila. Udah gila, cuy. 69 ribu. Hahaha. Gila. Gila gak ada obat, cuy. Aduh, gila ya. Eh, gue kemana nih? Oke, masih ada lagi kah? Wah, dia pakai mod nangis. Kenapa tuh? Oh, itu tuh, ada kotaknya, guys. Kita buka kotak. Oke, kita buka kotak. Dia pakai mod nangis. Oke, gue dapet apa ini? Oh, dapet kayak gem-gem gitu ya. Ini gue gak tau sih fungsinya buat apa ini gem-gem ini. Nah, kalo gak salah sih buat ngebintangin deh ya. Itu gem-gemnya. Nah, yang tadi kita main itu, yang ini, guys. Nih, zodiak-zodiak gitu. Ini kalo kebuka sampe stage 4 itu ada hadiah-hadiahnya, guys. Ini kalian bisa lihat. Tuh, ada hadiah-hadiahnya lagi. Tuh, ada reward-rewardnya lagi, guys. Nah, ini kan batu yang buat bikin crafting nih senjata. Nah, itu kalo kalian bisa kelarin sampe 4 ya lumayan. Dapet bonus 6 gitu. Oke, guys. Jadi yang stage keempatnya itu kita gak bisa lewatin. Karena susah banget. Dan ini untungnya dia bisa bahasa Inggris sedikit-sedikit. Sorry for my bad English, kata dia. I'm bad on English too. Nah, dia udah berbaik hati lah, guys, ya. Buat ngebantu gua. Gila, baik banget sih ini orang. Jadi dia pake mode yang dada gitu. Oke, ini mode dada. Oke, guys. Oke, guys. Mungkin sekian aja di video kali ini tentang gameplay dari Archer. Nyobain Dungeon Zodiac pertama. Dan, wah, gua gak ngerti lagi. Sakit banget, guys. Untuk early game ini bakal sulit banget sih ya dapetin reward-reward dari sana. Dan semoga dengan video kali ini kalian bisa lebih paham lagi tentang game LOT. Dan semakin tertarik buat nungguin CBT atau OBT dari game yang satu ini. Kalo suka jangan lupa di like, komen, dan subscribe. See you in the next video. Bye. Bye.